Kesiapan belajar itu yang bagaimana? Kesiapan belajar Bapak Ibu, yang disebut juga readiness, kesiapan adalah kapasitas, kapasitas itu arti kita, atau kapasitas mati-matinya kita untuk mempelajari materi yang baru Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu guru ketika hadir di diklat malam hari ini, Bapak Ibu sedang hadir dengan kesiapan belajar. Karena Bapak Ibu sedang membuka kapasitas untuk mempelajari materi yang mungkin baru hari ini Bapak Ibu. Ketika kita berbicara kesiapan belajar untuk peserta didi, guru perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa. Itu adalah kunci mengawali pembelajaran yang diferensiasi. Mengapa itu penting ketika kita sebagai guru bisa mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa, maka siswa kita mau keluar dari zona nyaman mereka Bapak Ibu. Untuk keluar dari zona nyaman, siswa perlu memiliki lingkungan belajar yang tepat. Lingkungan belajar di sini bukan berarti fasilitas sekolah Bapak Ibu harus bedung mewah. Tidak selalu Bapak Ibu. Melainkan ketika mereka merasa bahwa selalu ada orang yang mau mendukung. Itu yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama Bapak Ibu. Lingkungan belajar berarti membuat siswa merasa yakin bahwa di dalam kelas, kita sebagai guru adalah pribadi yang akan selalu mendukung sekalipun siswa kita mengalami kesulitan ataupun kegagalan. Itulah kenapa di sini dikatakan bahwa memang siswa itu perlu dukungan yang memadai. Sehingga kesiapan belajar ini dua arah Bapak Ibu, guru dan juga siswa. Ketika guru sudah menjadi tempat yang aman, siswa mau keluar dari zona nyaman. Berbicara tentang kesiapan belajar Bapak Ibu, Tom Linton di tahun 2001, mengilustrasikan bahwa kesiapan belajar ini seperti tombol equalizer Bapak Ibu. Jadi kalau saya ingat ya di radio yang jadul yang zaman dulu, itu dulu biasanya ada tombol equalizer-nya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang suka menjadi sound system dan person-sonan begitu ya, itu mungkin tidak asing lagi ya Bapak Ibu dengan tombol-tombol ini. Jadi untuk mengatur agar suara yang didengar itu enak. Wah ini bassnya kurang, ini bassnya terlalu banyak ya. Jadi diatur Bapak Ibu. Dan di sini diilustratikan oleh Tom Linton, ketika kita sebagai guru mau memetakkan kesiapan belajar siswa, kita juga perlu memakai tombol equalizer nih Bapak Ibu. Tombol equalizer ini dipakai untuk apa sih biasanya? Kurang lebih di sini saya sederhanakan informasinya. Yang ada di sebelah kiri, ini konteksnya adalah, ketika Bapak Ibu ingin memberikan informasi baru. Dan yang sebelah kanan adalah, ketika Bapak Ibu memberikan informasi yang sudah dipahami siswa. Artinya apa? Misal, nih Bapak Ibu, ada sebuah informasi yang menurut siswa baru, maka Bapak Ibu perlu menyampaikan informasi tersebut secara mendasar. Tetapi jika informasi tersebut sudah dipahami siswa, maka Bapak Ibu bisa menyediakan informasi yang bersifat transformatif. Misalnya, ketika berbicara siswa di SMP, mungkin mereka sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan, di ESE. Maka siswa SMP itu sudah tidak harus diberikan informasi yang bersifat mendasar dalam port yang banyak. Justru mereka kemudian bisa diberikan informasi yang transformatif. Misal, bagaimana memelihara sistem kesehatan pencernaan mereka? Atau mereka mereflektikan dalam sehari, apa yang kamu rasakan tentang sistem pencernaanmu? Sehingga mereka bisa memikirkan hal-hal konkret dan nyata yang memang mereka rasakan di dalam diri mereka. Bahwa sistem pencernaan itu bukanlah ilmu yang jauh, tetapi ilmu yang transformatif. Karena ketika mereka tahu informasi itu, informasi itulah yang akan membantu mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk mereka memilih makanan, untuk mereka kemudian menjaga pola hidup, untuk kemudian mereka memikirkan bahwa ketika menjaga sistem pencernaan, mereka juga sedang berinvestasi masa depan. Dan itu adalah contoh informasi yang transformatif ya Bapak Ibu, simpelnya. Lalu ketika menyampaikan informasi baru, sampaikan dengan contoh-contoh yang konkret. Tetapi jika informasi yang sudah dipahami, Bapak Ibu bisa menyediakan informasi yang lebih abstrak. Untuk informasi baru, sampaikan dengan sederhana, yang sudah dipahami, boleh disampaikan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, atau di sini kompleks. Informasi baru disampaikan secara perstruktur, tapi jika informasi yang sudah dipahami siswa, sudah boleh sekali atau bisa disampaikan dengan open-ended, atau terbuka, atau dengan kemudian membuka forum diskusi untuk mereka kemudian menyampaikan elaborasi mereka masing-masing Bapak Ibu. Ada juga kemudian informasi baru, bahwa mereka masih tergantung hatinya, tergantung oleh buku lah, bergantung oleh sumber belajar tertentu lah. Tapi jika informasi tersebut biasanya sudah dipahami siswa, bisa sekali kita sebagai guru memfasilitasi eksplorasi mandiri. Apabila informasi baru, bisa jadi yang dibutuhkan kepada diri kita adalah disampaikan dengan lambat, tetapi informasi yang sudah dipahami, bisa sekali disampaikan secara cepat. Nah, ini contoh equalizer Bapak Ibu, jadi bisa disesuaikan. Ini mau berapa persen, yang konkret, aktrak, mau berapa persen, dan sebagainya. Tentu ini bisa menjadi bahan refleksi Bapak Ibu. Saya kalau mau menyampaikan ini untuk kelas A, misalnya, apa ya, bagaimana ya, kesiapan belajar? Nah, prakteknya bagaimana Bapak Ibu? Di sini saya berikan contohnya ya, Bapak Ibu. Sebagai contoh, di mata pelajaran matematika, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Ketika saya menganalisis kebutuhan belajar, dari sudut pandang kesiapan belajar, saya menemukan tiga kategori. Kategori yang pertama adalah, beberapa peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Kata beberapa ini, juga akan lebih baik jika Bapak Ibu bisa menggunakan angka. Contoh, sepuluh peserta didik telah memahami konsep keliling. Itu bagus, karena lebih terukur. sudah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar. Kategori yang kedua, beberapa peserta didik telah memahami konsep keliling, tetapi ternyata masih kesulitan melakukan operasi hitung dasar. Dan kategori yang ketiga adalah, beberapa peserta didik belum paham konsep keliling dan juga masih kesulitan operasi hitung dasar. Jadi, di sini saya beri warna hijau, kuning, dan merah. Lalu, kemudian, treatment apa yang bisa saya design untuk diferensasi pembelajaran, saya coba sajikan seperti ini, Bapak-Ibu, untuk beberapa peserta didik yang telah memahami konsep keliling dan melakukan operasi hitung dasar, di sini, saya minta mereka mengejarkan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Lalu, untuk beberapa peserta didik yang telah memahami konsep keliling, masih kesulitan melakukan operasi hitung dasar, di sini, peserta didik akan menggunakan bantuan benda-benda yang konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya, mereka menggunakan didik atau sedotan. Jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta menerapkan 3D-4D. Artinya apa? bertanya dulu kepada tiga teman sebelum bertanya langsung pada guru. Guru akan kekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonseksi. Dan yang ketiga adalah kelompok untuk beberapa peserta didik yang belum memahami konsep keliling. Di sini akan mendapatkan pembelajaran eksplit tentang konsep keliling. Dan di sini guru akan sering memberikan scaffolding. Scaffolding itu apa Bapak Ibu? yaitu semacam pendampingan yang memang lebih ekstra. Dan pendampingan atau mungkin kemudian penjelasan yang lebih ekstra. Scaffolding itu kan ibaratnya jika kita ingin membangun sebuah gedung, kita perlu mendirikan tiang-tiang sebagai penyangga dulu agar gedung ini bisa berdiri dan membentuk dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kemudian nanti scaffolding di topak dan gedungnya bisa dihuni. Nah begitu juga ketika mendampingi peserta didik yang memang masih kekelitan. Kita bisa memberikan beberapa support atau dukungan yang lebih ekstra bagi mereka. Itu contoh pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar. Ini bisa diterapkan untuk memulai pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton!